Karena semua yang membuat orang malas ibadah, karena ada dosa. Selama antum masih terlibat di dosa sekecil apapun, maka akan mudah sekali tergelincir untuk malas ibadah. Tergelincir itu. Saya sudah pernah jelaskan, ibadah punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan. Tapi gak bisa disatuin. Gak bisa disatuin. Mohon nasihatnya karena akhir-akhir ini, anak malas beribadah. Baca fadilah, ibadah yang anda mau lakukan. Saya sudah pernah ajarkan ini. Mau rajin solat malam, baca hadis tentang solat malam. Mau rajin sadaqah, baca hadis tentang sadaqah. Kita punya hak secara syari'i menanyakan saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah itu. Boleh. Gak apa-apa. Karena memang Allah yang menjanjikan itu. Iya kan. Coba baca buku hadis. Fadilah solat duha, fadilah solat sunnah, qobliyah, rawatib. Fadilah solat wajib, duhur, asar, maghrib, isya. Fadilah bakti dengan orang tua. Fadilah hajid dan umrah. Fadilah sadaqah, fadilah puasa ramadhan. Fadilah, fadilah, fadilah. Apa itu fadilah? Janji positif Allah di ibadah yang akan kita lakukan. Kalau mau termotivasi, untuk apa kita mau ke satu tempat? Karena ada menjanjikan yang kita dapatkan di sana kan. Untuk apa kita kerja di satu perusahaan? Karena ada janji gajinya lah, prestasi dan seterusnya. Begitu, manusia memang kalau dijanjikan baru mau bergerak. Maka wajar, kita baca janji Allah di ibadah itu kita akan termotivasi. Yang kedua, jahui semua fasilitas maksiat. Karena semua yang membuat orang malas ibadah, karena ada dosa. Selama antum masih terlibat di dosa sekecil apapun, maka akan mudah sekali tergelincir untuk malas ibadah. Tergelincir itu. Saya sudah pernah jelaskan. Ibadah punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan. Tapi gak bisa disatuin. Tidak bisa disatuin. Tidak bisa disinkronkan. Tidak mungkin. Harus pilih salah satunya. Seseorang, saya kasih contoh. Seorang wanita terbiasa pakai jilbab, rapi. Dia sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Tiba-tiba, kedatangan satu orang laki-laki di rumahnya, sepupunya atau yang bukan mahramnya. Lalu dia kelihatan tidak pakai jilbab. Bagaimana perasaan dia sebagai muslimnya? Merasa berdosa. Merasa bersalah. Kenapa tadi rambut saya dilihat ya? Kenapa? Karena ibadah menutup aurat sudah dirasakan nikmatnya. Dan membuka aurat yang maksiat, hilang kenikmatannya. Dibenci sama dia. Kalau kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat hilang. Terbiasa menutup aurat, membuat orang jadi tidak mau buka aurat. Terbiasa sholat berjamaah di masjid, membuat orang menyasa bersalah. Atau terbiasa sholat saja deh. Kira-kira kalau orang sudah rutin sholat lima waktu, dia sudah tahu fadilahnya dan ancamannya kalau dia tinggalkan. Apakah dia mau tinggalkan sholat wajib? Tidak mungkin. Karena kenikmatan ibadah ini sudah ada. Tapi kalau kita balik. Kalau ada orang merasa nikmat dengan maksiatnya, nikmat dengan telanjang di depan orang, nikmat dengan kebohongannya, nikmat dengan harta harampasan, riba, haram, kezaliman, nikmat dengan zinahnya, maka pasti kenikmatan ibadahnya hilang. Mustahil bisa khusyuk. Biar dia mau tutup matanya, biar dia mau paksa, tidak bisa, tidak bisa. Bangun sholat malam pun susah. Oh sholat lima waktu saja berat, mungkin cuma seperti orang kumur-kumur dan buru-buru kalau dikerjakan. Tidak bisa. Makanya kata kunci yang kedua adalah jahui, kemaksiatan. Maka kenikmatan ibadah akan didapatkan. Yang pertama, bekali diri dulu dengan ilmunya. Dapat apa nih kalau saya sholat malam, kalau saya shodaqah, baru kemudian jahui semua fasilitas kemaksiatan. Yang ketiga, ini tidak kalah penting, bentuk komunitas yang soleh dan soleha. Berteman, bersahabat dengan orang yang ahli ibadah. Tidak bisa. Antum mau rajin sholat malam tapi bergaulnya dengan orang yang tiap malam di karaoke sama diskotik. Nyambung tidak? Tidak bakal nyambung itu. Tapi kalau orang yang memang tidurnya habis isyak langsung atau dari majlis ilmu seperti ini terus bubar, Masya Allah, nanti malamnya saya miskrol jam 3 kita tahajud ya, ngingatin temannya pasti. Atau ngomongannya tentang apa? Kayak majlis ilmu seperti ini kita 2 jam, 3 jam tunduk. Apa yang kita bicarakan? Kala Allah, kala Rasul, kisah orang soleh, tulisi pendapat para ulama. Ada kenilmatannya, gitu kan? Ada ibadah yang kita rasakan, ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Maka teman-teman yang terbiasa dengan ini, nanti dia akan bilang lagi, minggu depan itu, mungkin hari sini ada ustadz ini loh di masjid ini. Oh ada ustadz ini di sana kalau pagi. Oh ada tablik akbar nanti di sana. Oh ada di sini Ustaz Khalid loh di situ. Ada ceramahnya si Ustaz Fulan ini di sana. Jadi yang dibahas itu kan? Yang dibahas masalah itu. Jadi kita akan terus terbawa dengan pembicaraan yang positif. Makanya boleh mengenal siapapun, tapi bersahabat tidak boleh kecuali orang-orang yang soleh dan soleha. Emang begitu? Yang kalau kita buat salah diingatkan, kalau kita buat baik didukung, maka itu penting. Tinggalkan semua teman-teman yang bobrok itu. Boleh menasihati mereka, mendakwai mereka, mengingatkan, tapi bukan menjadi sahabat, bukan berbaur dengan mereka.